Intro Shalom, selamat pagi dan semangat pagi Salam sejahtera bagi kita semua Kali ini akan disampaikan latihan soal Keaneka ragaman, hak kewajiban, dan bangga sebagai bangsa Indonesia Perbedaan suku bangsa yang bermacam-macam dipengaruhi oleh Kondisi lingkungan yang ditempati Sikap masyarakat Indonesia terhadap keaneka ragaman adalah Menciptakan kerukunan dan persatuan antar warga Sikap yang perlu kita kembangkan untuk menjalin persaudaraan Dengan orang yang berkeyakinan lain adalah Memberi kesempatan untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya Tokoh yang menjadi wakil Tuhan bagi orang Israel Untuk dapat sampai ke tanah terjanji adalah Musa dan Joshua Tanah terjanji yang diberikan Allah kepada bangsa Israel adalah Kanaan Tokoh yang menyampaikan semboyan 100% Katolik Dan 100% sebagai warga negara Indonesia adalah Monsignor Albertus Sugiyo Pranoto S.J Semboyan Jinatwa Kalawan Siwatatwa Tunggal Tanhana Dharma Mangra Binika Tunggal Iga Berasal dari bahasa Sansekerta Semboyan bangsa Indonesia Dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan Dengan perbedaan yang dimiliki bangsa Indonesia adalah Binika Tunggal Iga Salah satu sikap yang baik dalam menjaga keaneka ragaman adalah Mengucapkan selamat hari raya saat hari raya keagamaan Melanggar peraturan lalu lintas adalah perbuatan yang tidak benar Tetapi suatu saat kita mungkin melakukannya Sebagai orang beriman Tindakan kita seharusnya adalah Berupaya taat terhadap peraturan yang berlaku Jawaban Yesus saat ditanya Apakah orang boleh membayar pajak kepada negara adalah Berikanlah kepada Kaisar Apa yang menjadi hak Kaisar Berikanlah kepada Allah Apa yang menjadi hak Allah Ketaatan Yesus kepada negara Tampak dalam Taat membayar pajak Tugas manusia pertama di Taman Eden adalah Memelihara dan merawat Taman Eden Keadaan Taman Eden saat diciptakan adalah Indah dan baik adanya Sebagai warga negara yang baik Hendaknya melakukan kewajiban Rajin belajar setiap hari Membayar pajak tepat waktu Kewajiban kita sebagai umat beragama adalah Menghormati orang yang sedang beribadah Menjalankan ibadah sesuai agamanya Sebagai orang beriman Kewajiban kita terhadap alam ciptaan Tuhan adalah Memanfaatkan sesuai ganda Allah Menggunakannya secara bijak Tuliskan contoh keanekaragaman yang ada di dalam negara Indonesia Suku, budaya, asal-usul, agama yang berbeda Tuliskan contoh Tuliskan contoh rasa bangga kita sebagai bangsa Indonesia Diberikan aneka alam yang indah Memiliki peninggalan sejarah Memiliki aneka flora dan fauna Memiliki budaya yang beraneka ragam Memiliki sumber daya alam yang melimpah Perhatikan ilustrasi berikut ini Efrem adalah seorang siswa kelas 6 Di sebuah sekolah swasta Di sekolah ia merupakan anak yang racin dan tekun berdoa Sebelum berangkat ke sekolah Ia berdoa terlebih dahulu Ia selalu mendapatkan nilai yang bagus Setiap berangkat ke sekolah Ia memilih untuk naik kendaraan umum Ia membayar sesuai dengan ongkos yang berlaku Ia mendapat perlakuan yang baik Dari penumpang lainnya Selama dalam perjalanan Ia menjaga sikap yang sopan dan ramah Kepada penumpang lainnya Jarak dari rumah ke sekolah tidak terlalu jauh Tuliskan kewajiban yang telah dilakukan oleh Efrem Sebagai warga negara Indonesia Berdoa, berangkat ke sekolah Menggunakan angkot, rajin belajar Membayar sesuai dengan harga Sekian dan terima kasih Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!